Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik subscribe, karena subscribe itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan bambang-bambang sekalian Jumpa lagi bersama saya Toib M.Lensum Channel di Magmus HP Sektronik dan Seluler Di video kali ini saya kedatangan HP Pipo Y91 Dengan kerusakan LCD pecah Ya untuk itu sebelum kita lanjut ke tahap perbaikan atau pemongkaran Langkah baiknya kita coba tes dahulu Oh ternyata HPnya lowbat Kita coba charger Ya kita coba charger Karena takutnya pas kita ganti LCD jika kita tidak mengeceknya dahulu Nanti kita belikan LCD Pas kita pasang malah mati Gitu ya teman-teman dan bambang-bambang sekali ya Karena ini HP kemungkinan bekas jatuh atau bekas dibanting Bisa aja berantem dengan pacarnya atau suaminya istrinya kali Ya itu hanya pikiran saya teman-teman jangan salah-salah ke dahulu Ya langsung saja kita lepaskan Shot simnya dahulu Sebelum kita membongkar casing belakangnya Ya kita lepas shot simnya Oke Setelah shot simnya terlepas Terus sekarang kita lanjut ke tahap pencongkelan casing atau kapar belakang Saya menggunakan alat ini Kita congkel nanti pinggirnya Ya kita nyari tempat yang agak enak Ya disini Bekasnya bekas pecah ini enak nih Ya kita langsung geser bed Ya perlahanan saja Ya kita geser Sampai semuanya terpisah Tidak terkancing lagi dengan tulangnya Perlahanan saja Teman-teman Oke kita lepas Ya sedikit lagi Tinggal Sebelah pinggirnya Kita lepas perlahan langsungnya Oke Setelah terlepas Ini dia Casing atau kapar belakangnya Setelah terlepas Kita lihat Disini kita harus Melepas baterai Dan Tutup kaleng ini Tanpa perlu Membongkar mesinnya Justru buat teman-teman Dan bambang-bambang sekalian Mengganti LCD TIPO TIPO Y91 ini Menurut saya Sangat mudah Untuk itu Bagi teman-teman Dan bambang-bambang sekalian Yang masih Pemula Silahkan disimak Siapa tahu Video ini Bermanfaat Ya sekarang Kita lepas Tutup kalengnya Setelah Kita lepas Tutup kalengnya Ini dia Tutup kalengnya Sekarang kita Coba untuk Melepas Konektor baterai dahulu Karena kita Kita akan melakukan Pengetesan LCD baru Disini dia Tempat soket LCD nya Setelah baterai nya Kita lepas Sekarang Kita lanjut Lepas Konektor LCD nya Konektor LCD nya Ini dia Jadi kita Kalau beli baru Teman-teman Dan bambang-bambang sekalian Ini hanya Saran saya Saran saya Jika diterima Syukur Tidak diterima Juga Tidak apa-apa Ini dia LCD yang Barunya Saran saya Yalah Sebelum kita Mengganti LCD Lama Dengan yang baru Alangkah baiknya Kita coba Dahulu Di luar Sebelum Ketahap Pengeleman Karena Jika LCD nya mati Atau komplain Kita Retur Kembali Atau kita Tukar kembali Enak Tanpa Menyobek Segel terlebih dahulu Ya kita Coba dulu Kita coba Tes Di luar Dahulu Sebelum Kita Lanjut Ketahap Atau Keproses Pengeleman LCD Tekan Power Ya LCD hidup Tapi Hanya Sesaat Karena Mungkin Baterai nya Robet Ya kita Coba Tes Sekali Lagi Ya kita Tekan Power Ya itu Dia hidup Ya LCD nya Hidup Langsung Saja kita Lepas lagi Nanti Kita Pisahkan Dahulu Kita Taruh Di Pinggir Untuk Itu Langsung Saja Kita Ketahap Pergantian LCD Baru Itu Dengan Cara Melepas Baterai nya Dahulu Kita Lepas Baterai nya Yang Hijau nya Teman Teman Kita Tarik Lahan Lahan Saja Memang Agak Keras Karena Memang Ada Double Tip nya Lamp nya Ya Sekarang Sudah Bisa Baterai Rada Rada Penyok Kita Rapih Rapih Kan Saja Memang Baterai nya Seperti ini Agak Agak Lembek Kalau Handphone Atau Baterai Tanam Sekarang Ya Kita Kepinggirkan Dulu Sekarang Kita Robek Sedikit Jangan Kita Susah Hanya Kita Lepas Saja Maksud Saya Tidak Merobek Lanjut Kita Lepas Kabel Flexible LCD nya Kita Lepas Isolasin Isolasi LCD nya Kita Lepas Ya Justru Menurut Saya Buat Teman Teman Dan Mbak 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 Sekalian Pergantian LCD Tipo Y91 Ini Sangat Mudah Ya Sekarang Kita Panaskan Dengan Blower Fungsi 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 Untuk Melunakan Lem Lem Di Pinggir Pinggiran LCD nya Ya Kita Panaskan Tapi Jangan Terlalu Panas Nanti Tulang Atau Casing nya Bisa Memuai Nanti Agak Sedikit Leleh Karena Tulangnya Atau Pinggirannya Ini Plastik Terbuat Dari Plastik Ya Sekarang Kita Gunting Plastik Tipis Dari Bekas Air Mineral Maksud Saya Untuk Mencari Celah Buat Congkel Pinggirnya Ternyata Kurang Leleh Lemnya Kurang Lunak Malum Kalau LCD Bawaannya Memang Lemnya Agak Lumayan Rekatnya Merekatnya Agak Sedikit Susah Kita Cari Cungkilan Yang tipis Saja Ini dia Kita Congkel Secara Pelan Gak Usah Takut Teman Teman Dan Memang LCD Sudah Pecah Dan Mati Dan Rusak Maksud Saya Nah Ya Udah Ketemu Celahnya Sekarang Kita Lepas Menggunakan Plat tipis Bekas air Mineral Tadi Mineral Ya Bukan Mineral Malum Kalau Di depan Video Agak Sedikit Gugup Saya Ya Kita Terus Cungkil Ya Kita Cungkil Terus Sampai Lem Skilling Terlepas Kita Hangatkan Lagi Dengan Blower Perlahan-lahan Saya Justru Menurut Saya Pergantian LCD Pipo Y91 Ini Lebih Enak Karena Tanpa Membongkar Pesin Hanya Membongkar Baterai Ya Teman-teman Dan Bambang-bambang Sekalian Sudah Terpisah Dari Tulangnya LCD Selanjutnya Ya Seperti Ini Teman-teman Dan Bambang-bambang Sekalian Dan Jangan Lupa Kita Ambil Lagi Saringan Speaker Atau Buzzernya Yang Kecil Ini Jangan Sampai Lupa Kebanyakan Menurut Sepengalaman Saya Kebanyakan Ada Yang Service Ke saya Pipo Ataupun Merek Oppo Kadang Pas Service Tidak Ada Tutup Atau Saringan Speaker Atau Buzzernya Mungkin Ketika Pergantian LCD Di User Apa Di Tuser Maksud Saya Di Tukang Service Yang Lupa Untuk Memasang Ininya Saringan Speaker Atau Buzzernya Karena Memang Dia Sangat Kecil Tapi Saya Disini Akan Mencoba Untuk Memindahkannya Ke LCD Yang Baru Karena Biar Terlihat Rapih Saja Itu Menurut Saya Biar Terlihat Rapih Sedikit Sedikit Saja Ini Dia Sebenarnya Tidak Ada Ini pun Tidak Masalah Tapi Nanti Terlihat Jelek Dia Agak Berlubang Ibarat Kita Punya gigi Kalau giginya Ompong Kan Kurang Menarik Gitu Ya Kita Lanjut Ke Tahap Pembersihan Lem Lem Sisa Dari LCD Lama Kita Bersihkan Sedikit Sedikit Saja Yang Terlihat Agak Menonjol Saja Yang Kita Bersihkan Ya Ya Kita Bersihkan Kita Bersihkan Sampai Lem 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 Bekas Tidak Ada Yang Tersisa Karena Jika Ada Tersisa Jika Ada Yang Tersisa Maksud Saya Akan Mengakibatkan Ganjal Atau Mengganjal Pada Saat Kita Proses Pengeleman Di LCD Baru Kita Bersihkan Perlahan Lahan Saja Karena Di Proses Ini Memang Memerlukan Kesabaran Kita Sikat Oke Kita Kembali Bersihkan Kita Sikat Lagi Teman Teman Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Pemasangan Saringan Speaker Atau Buzzernya Kita Bersihkan Lemnya Ya Kita Bersihkan Lemnya Karena Kalau Tidak Dipasang Ini Kurang Ganteng Menurut Saya Handphone Kalau Bawaannya Kalau Bawaannya Ada Kita Pasang Lagi Nanti Biar Terlihat Ganteng Lagi Seperti Semula Ya Sekarang Kita Coba Kita Menggunakan Lem 7000 Disini Sekarang Kita Coba Lem Hanya Sedikit Saja Untuk Menempelkan Salingan Speaker Atau Bajer Tadi Kita Pasang Ternyata Kembalik Salah Kembalik Ternyata Mana Oh Iya Ternyata Seperti Ini Kembalik Oke Tutup Speaker Atau Buzzer Sudah Terpasang Oke Ya Teman Teman Dan Memang Sekalian Sekarang Kita Lanjut Ke Tahap Pemasangan LCD Baru Sebelum Kita Lanjut Pemasangan LCD Baru Kita Lem Dahulu Kita Lem Di tulang Tulang Pinggirannya Kita Lem Terus Kita Keliling Seperti Melukis Ya Teman-teman Santai Perlahan-lahan Jangan terburu-buru Ya Memang Itu Kesebarannya Dalam Memperbaiki Barang-barang Elektronik Karena Jika Tidak Sabar Santai Dan Tidak Perlahan-lahan Memperbaiki Barang-barang Elektronik Akan Bisa Cek-acakan Tidak Rapi Perlahan-lahan Saja Slow Teman-teman Dan Mbak Mbak Sekalian Slow He He Ya Kita Kita Keliling Lemnya Ya Menurut saya Terasa Cukup Oke Sekarang Kita lanjut Ke Pemasangan Kita lepaskan Dahulu Usah Yang Nempel Nempel Di isolasinya Ya Sekarang Kita lanjut Lepaskan Senglenya Gak apa-apa Disobek Karena tadi Sudah Saya tes Normal Masa iya Bisa Mati kembali Ya Kalau mati Ya Resiko Teman-teman Teman-teman Mamang Sekalian Oke Sekarang Kita Coba Pasangkan Kita tempelkan Ke lemnya Secara Perlahan-lahan Saja Teman-teman Dan Mamang Sekalian Sekiranya Sudah Cukup Atau Klik Dengan Tulangnya Kita Tekan-tekan Perlahan Pinggirnya Kita Tekan-tekan Kita Pasang Kabel Flexible Ke Soket LCD Pasang Ya Oke Setelah Kita Pasang Tutup Kembali Plastik Kita Tutup Kembali Plastik Buat Trangnya Ya Setelah Kita Tutup Kembali Plastik Baterainya Setelah Kita Tutup Kembali Plastik Baterainya Sekarang Kita Lanjut Pasang Baterainya Kita Pasang Baterainya Ya Pasang Soket Baterainya Oke Jangan Lupa Kita Pasang Pasang Juga Cover Atau Tutup Kaleng Yang Menutup Antara Soket LCD Dan Soket Baterai Ini Dia Ya Bautnya 3 Jangan Lupa Teman-teman Bautnya 3 Oke Sekarang Kita Kencangkan Bautnya Atau Skrup Tutup Satu lagi Satu lagi Satu lagi Teman-teman Dan Mama Mama Sekalian Oke Oke Sudah Terpasang Semua Tidak Ada yang Terlupa Sekarang Kita Pasang Tutup Belakang Atau Covernya Kita Sikat-sikat Terlalu Takutnya Ada Debu Sekarang Kita Lanjut Pasang Oke Kita Tekan-tekan Sampai Berbunyi Klik-klik Ya Kita Terus Putar Sekiranya Cukup Oke Cukup Ya Rapi Rapat Kita Coba Charger Karena Tadi Memang HP ini Lowbed Ya Tanda petir Sudah Muncul Tanda petir Sudah muncul Teman-teman Dan Mamang-mamang Sekalian Ini Hanya Plastik Penutup Saja Penutup LCD Yang Baru Oke Sekarang Kita Coba Tekan Power Apakah Mau Ngangkat Ya Ngangkat Tulisan Piponya Sudah Keluar Kita Akan Coba Tes Nanti Agak Sedikit Lama Kita Tunggu Sampai Tampilan Menu Keluar Ya Tampilan Menu Sudah Keluar Tapi Tidak Mau Ternyata Masih Memuat Ini Tulisannya Ada Memuat Putih Ya Itu Dia Ya Menu Sudah Tampil Keluar Oke Kita Tes Oke Mantap Josh Teman Teman Dan Mbak 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 Sekalian Oke Kita Coba Kita Coba Di Panggilan Satu Dua Tiga Empat Ya Dan Seterusnya Normal Teman Teman Dan Mbak Mbak Sekalian Mantap Pesona Ya Jadi Seperti itu Teman Teman Dan Mbak Mbak Sekalian Pergantian LCD Pipo Y91 Jika Video ini Menurut Kalian Bermanfaat Silahkan Like Dan Subscribe Dan Juga Komen Yang Positif Jika Menurut Kalian Tidak Bermanfaat Silahkan Di Dislike Apa Teman Teman Ya Normal Kita Cek Cek Semua Normal Oke Oke Demikian Pengalaman Saya Mengganti LCD Pivo Y91 Oke Joss Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Joss Joss